mati rasa setelah itu semakin bertambah kaku, sakit dan tadinya hanya sering sakit di kepala belakang tapi setelah itu semakin bertambah terkadang mata pun burang betul teh sudah terasa di kepala nutos hadek dipertahankan minimal, kalau bisa dihadekan nutokan hadek dihadekan ulah memayanan goib-goib ulah percantan ulah dobol namun berarti dobol, orangnya bingung kadang di konten orang dobol, 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 orangnya bingung jadi penyawat-penyawat namun diimanannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Silahkan bang Kampura Waalaikumsalam Calik 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 Nyandar 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 Tenang Pasir gadung Pasir desa Jawa Sunda Sunda Anggerang Bahasa Indonesia Jawa Sudah bisa Ayah didi Pasir kemis Kancak Ngohon Nah Bisa dibantu Tanah Panas Mas 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 Tiri 2019 kemana rumah sakit naun jenak urut-urut dipijit aku seberanya tekanan itu non-kadar gulana terakhir di cek kapan terakhir kecetan iraha ya Kak iraha bahola 2019 buset atau mohon dia nyatanya hapun ternyata puternya 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 punya pengobatan goib cuman udirauskan kurangi Ugo Iban hiji pemikiran bebas Ula loba pemikiran lup iya awal nak satan sebelah payah dengan ya so kadang kesemutan jemper-jemper lemper mati rasa awal nah sok didi berat taku ya panon remeng kunang-kunang sirah niur awal nak nah idinya teh jadi makin loba pemikiran lupaknya karena dijelaskan truk ya langsung teteh nah hayang sehat bebaskin pemikiran namanya emang nak dijaga sok lamun waktos nak mam ulah ngurukin masih sebu keneh dipaksa ya ulah ngurukin nempok sangu harunet paksa lamun kerngenah mam mam perhatikan anu di emang ulah barang naon badi dahar di emang ya Atau yuma misal wakil dicekkan dimana ya jadi lebih rosana rumpat kena iu pemikiran kau yang sehat bebaskin pemikiran nanya Insyaallah izin Allah khususnya Allah pertolongan Allah di segeraknya Insyaallah Oh nana-nana dinam di jempol gino di jempol ya mah ya Uga goibah nona-nona kita kecekan dimana kabinnya dibebaskan iuna Insyaallah sehat dan sambil dia sambil dilatih iuna nanya itu lebih segera sama sekali di sini nanya 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 video awal singlilaita Allah terima takapi anu terjadi tas izin Allah naon ulang lampahan laponan di alam dunia ya kurang mengangsa ukur sereat ngangsa ukur kahaya ngangsa ukur berusaha Allah menunjukkan ya ulasok memaksakan kehendak ya mama dijaga diraksa Insyaallah izin Allah khususnya Allah sehat ya kuncak Allah ya manak di jebol jebol kolor nah udah ngamuk aduh ya masya Allah ya orang nyawankan ka Allahnya apuntan ya usah anggap baik orang ya karna bodor karena ontar Hai pernah nonton hubungan termos tamu baskom bah ya menaun deh awak nah bagus semangat kalau berkadiu jeng lambungan yang isinya beker selamun ke kamu mau susah ngisi nanggemi cuna Hai sekadang ngeden bulan mulut keluar jumatil akhir kalamian jadi barang keluar segatai mba hidung coklat-coklatan tadi dia mau sampai taitai di bahasnya kita jelas masalahnya walaupun mikir BCI yang ngomongan cina santet iya 6 kapangga oknumai bahaya iya nya santet belumpadna kita meser minyak lah apal jin apal satu napal juri mba hayam biasanya gitu ya ya tercek apuntanya yuk orangnya mengandalkan Allah Insya Allah maksud dan tujuannya dikobri ke Allah Bismillahirrahmanirrahim salam al-badar al-assalamualaikum cek semuanya baik mohon isinya nggak sanggap yang meker ngebodor tenawan orang-orang lagi ke latihan akting anjing dharma tenawan telah oh lainnya ya ma jawab mau gue ya video ya poslami ya pemikirannya lain di 2018 ya terus lami setik permasalahan dipikirkan setik permasalahan dipikirkan le numpuk lami-lami mantep kuat wadah segelas cainas agayung luber kemana-mana gitu ibarat neteh hapuntanya yuk mohon maaf izin menyampai untuk dia baik pada dirinya ataupun di tempat tinggal tidak ada gangguan gaib yang sifatnya kiriman dari orang mohon maaf izin untuk membedah dari awal sebetulnya manusia ini sudah sejak lama sekarang banyak tupai tupai pemikiran dia orangnya pendiam sekaligus perasa segala sesuatu dipikirkan segala sesuatu dimasukkan ke hati sehingga permasalahan sepilih terkadang dipikirkan berlarut-larut bahkan menjadi permasalahan demi permasalahan lebat akibat dari beratnya beban pemikiran ini dia sering sekali merasakan sakit di kepala itu sudah dirasakan dari sebelum dia berpindah tempat tinggal terkadang di leher berat terkadang kaku di tangan terkadang cember kesemutan terkadang mati merasa bahkan sampai di kaki pun sama ada kalanya ketika pagi bangun tidur berat rasanya dipakai untuk melangkah itu sudah dirasakan sejak lama itu teh nah kan gitu terus hanya saja ketika itu hanya dianggap suatu hal yang biasa karena dia lebih memikirkan apa yang ada di dalam kepalanya permasalahan demi permasalahan sehingga pada suatu ketika dia berpindah tempat tinggal kemudian setelah dia berada di tempat yang baru baru beberapa minggu di sana dia merasakan suatu keanehan keanehan terutama resah kenisah tidak ada ketenangan tidak ada kedamaian panas panas suasana panas hawa panas pikiran panas hati terkadang dia mendengar seperti suara benda jatuh di atas rumah itu bukan kiriman orang tapi bangsa gondro penumbu setempat sudah ada sejak tidur sebelum tempat itu dihuni oleh manusia sehingga sehat pada waktu itu lamun oke nanti lamun sukunan nyuri lojur ken lojur ken lain kerpengawasan kerpengobatan di 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 sang ngenah lojur kecuali kerpengawasan ya kerpengobatan iya ma tas insyaallah ya lanjut baik saya lanjutkan kembali sehingga pada waktu ini setelah keanehan demi keanehan itu dirasakan semakin bertambah beban-beban pemikiran rasa ketakutan rasa kekhawatiran pun sehingga pada waktu setelah dia berobat dengan obat-obatan yang diminum tidak ada perubahan sehingga memutuskan untuk mencari pengobatan pengobatan lain sehingga sehingga meminta bantuan kepada orang yang dianggap bisa yang dianggap mampu dan dari orang yang diminta bantuan menyarankan untuk memakar rumah supaya terhindar dari gangguan dipakai astagfirullah atau makin ngebelit telur naon suang seberaha astagfirullah di kuna untuk sekalian dok jahal nih pulang makin ikutnya waduh ini sahabat jangan sekali-kali memakai-makai pagar-pagar goib seperti itu itu bisa menjadi malapetaka kalau tidak bisa menjinakan kegoiban yang ada di situ bisa kemau tambah menjadi permasalahan hidup makin menjadi ya pagar goib itu gak ada pagar goib pagar goib pelaris pelancar rejeki selain sholat sholawat sedekah muliakan orang tua Al-Quran dibaca tuh jangan dong dipendam-pendam kirim ke saya seperti saya lanjutkan kembali setelah pagar-pagar goib itu ditanam bukan kedamaian yang didapatkan bukan ketenangan yang didapatkan semakin semakin resah semakin gelisah semakin panas suasan sehingga sering sekali mereka berdua berselisih paham cekcok bahkan ribut ribut cekcok sahan menang atung iya mak saya penunggu imana dipager goib tambah jadi yang makin-makin itu lain perendean cekcok orang jadi wasit insyaallah terus bedah semuanya sekalian setelah semua itu dirasakan semakin berat beban pemikiran setiap hari melangun menangis kacau pemikiran bukan kesembuhan yang didapatkan tapi penyakitnya semakin bertambah terasa yang tadinya hanya cember-cemper mati rasa setelah itu semakin bertambah kaku sakit dan tadinya hanya sering sakit kepala belakang tapi setelah itu semakin bertambah terkadang mata pun burang betul sudah terasa di kepala terkadang seperti dipukul-pukul kepala lalu kemudian akibat dia sering melangun makan tidak mau hanya melangun melangun dan menangis apalagi setelah berselisih paham dan bertangkar dengan suami sehari yang pun terkadang tidak menangis hanya menangis di dalam rumah lemung bermasalah sehingga semakin semakin kacau sekujur badan dia rasakan sakit bahkan bergontakan berpindah terutama di setiap persendian persendian bahkan sering gelap di mata dan kemetara seolah-olah ingin jatuh dan insan lalu kemudian setelah itu mereka berduapun mencoba untuk mencari bantuan bantuan lain dan dari orang-orang yang didatang mengatakan bahwa apa yang mereka rasakan terutama dia akubat gangguan dari orang ada yang mengatakan ini orang yang tidak suka dengan adanya mereka berdua besar ada yang mengatakan ini kiriman orang dekat ada yang mengatakan ini ulah tetangga astagfirullah fitnah kan timbunya dari apa yang mereka dengarkan akhirnya semakin timbul rasa ketakutan semakin timbul rasa kekhawatiran bahkan kepanikan sehingga prasangka demi prasangka pun muncul semakin kacau kehidupan mereka berdua bahkan mohon maaf saat ini mereka berdua sudah bingung tidak tahu lagi harus berbuat apa dia setengahnya hampir putus asa jadi kak te hapunten hampura ya saya bukan menggurui tapi kalau saya ya silisa ngingetim silisa ngelingken itu kewajiban kita sesama umat tanjung rasul atau sesama ciptaan Allah ya mohon maaf saya bukan menggurui perbaiki ibadahnya ya miscaya Allah perbaiki kehidupan Allah atau gak ada pagergoib laris lancar jeki selain sholat sholawat sedekah muliakan orang tua Al-Quran dibaca orang tua kita sudah gak ada khusus nilaruhi kirim doa gak ada keterbatasan ya terus interpeksi diri ngaji diri perbaiki diri insyaallah apa permasalahan kemelut kehidupan selesai izin Allah ya jadi ini mah permasalahannya tambah taut ya bukan pasang-pasang pagergoib ya jadi sahabat ya jangan pasang-pasang pagergoib yang modalnya seperti itu ya kalau tidak bisa menjinakan pergoibannya tidak mengerti pagergoib itu ada di diri kita yaitu tegakan yang agamanya sholatnya perbanyak membaca salawat nabi ada rejeki berbagi orang tua muliakan Al-Quran dibaca insyaallah barokah selamat dunia walakhirat ya kuncinya kalau untuk menuju seperti itu ya tadi itu abdu minallah abdu minanas tadi itu yang sudah saya utarakan masih ada lagi enggak aduh aduh penggergoibnya si endoknya bisa di bisa diangkat dengan telurnya yang ditanam-tanam dibongkar oh berarti utos di keramik ya lamun bisa dibongkar dikumpulkan dokna dicengka iya kekali ke laut kekali baik di laut matjauh kayak di cina iya ke disiraman dicombak ditarik di jarak jauh biasanya penggergoibnya kurangnya datang ke itu dikumpulkan goibnya dibengket digiling jadi parah lumayan menang sekarung nya iya maja urus semuanya betuyul segala terus itunya yang penunggu tempatnya pindahin ke tempat yang dulu tempat yang dulu yang biar di dalam kantornya biar rame selat nabi hubungan penyawat nama bebaskan insya Allah sehat sehat aduh masya Allah menurutkan gitu ya badur bagar bagar kai mair kalian tinggalkan anggap orang keren bodor ya sering makanya sering saya ingetin di konten saya orang kebanyakannya yang ditonton itu kalau yang yang ngamuk itu ditonton kalau enggak enggak dicernang enggak disimak perkataannya Assalamualaikum dibilang dobo berusaha lagi ngelurus lurusin biar jangan mudah terpancing tertipu dengan minyak soang tadang botol bebas insyaallah sehat wih walaupun tidak penyakit pergoiban atau di padahal menyambung ditambahin goib dibersihin pada intinya gini tempat itu enggak selagi imam dan takwa melekat pada adab dipakai jangan harus gimana bagai karena ada Allah perbaiki perbanyak macam solawat air rejeki babagi al-Qurana dibaca penunggu penunggu tempat hirup orang dalam dunia tinggalkan tempat tinggalkan rumah tinggalkan wilayah tindah kalian Allah memaksakan insyaallah kikir dipasian dia Allah Allah pulang orang tergadu insyaallah pulang 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 tapi payah gini tambah susah jangan almarhumah induk miskin dunia miskin hati dunia menuturan ditambah didikan di kolos di tempat sampah dihinaan baik minta ke dulur lain di pasi beteng lapar lain di pasien mam di serekanan saya mohon izin pamit assalamualaikum nyatanya jadi ulah main-mainan tinggal introveksi diri perbaiki diri orang nutos HD dipertahankan minimal namun bisa dihadirkan diri dihadirkan ulah mainan goi-goi gitu ulah percantan namun berarti dobol orang bingung ya terkadang di konten orang dobol 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 orang lebih bingung jadi penyawat-penyawat namun diimanannya seharusnya efek seharusnya di awalnya berbersih ya ulah makin-makin gitu ya mungkin di alahan kabe piciun mungkin di jen ke cina ya siraman kabe insyaallah setiapnya lamun hayang sehat bebas kuen mam dipaksa ulah nurut kuen malas mam lamun kitu bay berarti itu hayang sehat ya oke sahabat ya saya ingatkan kembali jangan coba-coba bermain-main dengan hal-hal pager-pager goib seperti itu ya pager-goib itu tidak ada pelaris juga tidak ada pelancar rejeki juga tidak ada ya selain sholat sholawat sedekah muliakan orang tua al-quran dibaca tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adab dipakai itu aja sahabat ya kalau hanya sekedar iman iblis pun iman mengakui adanya Allah ya kalau hanya sekedar berilmu iblis lebih berilmu ya bagaimana kita kalau tidak bertawa mau sedekah mau beramal ya jadi iman takwa dan adab dipakai insyaallah hidup kita barokah selamat dunia wal akhirat usikum wa nafsibi taqwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa alhamdulillah adab